Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahan-bahan alami, bahan-bahan herbal Ya ini bisa digunakan ya Untuk kita menjaga kesehatan tubuh kita Ya karena memang bahan-bahan alami ini Ya biasanya dia mengandung Ya mineral-mineral, vitamin-vitamin Kemudian antioksidan Yang berguna ya untuk menangkal radikal bebas Ya radikal bebas ini ya nantinya bisa menyebabkan Ya berbagai penyakit ataupun penuaan din Salah satunya misalkan ekstrak kulit kayu pinus Ya ini adalah bahan alami juga ya Yang kaya akan antioksidan Bahkan ada komposisi ya dari suplemen Ya untuk menjaga daya tahan tubuh Ataupun suplemen kesehatan Ya ini mengandung ekstrak kulit kayu pinus Kemudian bisa muncul flek-flek warna Ya coklat kehitaman Antioksidan yang terdapat dari ekstrak kulit kayu pinus ini Ya ini bisa membantu ya Untuk mengurangi kerusakan akibat paparan UV Membantu menambah kadar air di kulit Kemudian membantu meningkatkan kekenyalan kulit Nah jadi dengan bantuan suplemen ini Ya kulit teman-teman itu bisa mengikat air Ya sehingga kulit jadi tidak kering Kemudian pada flek-flek yang coklat kehitaman Ya ini bisa membantu menyamarkan Ya ataupun sedikit memudarkan ya flek-flek tersebut Yang kedua meningkatkan sistem kekebalan tubuh Bahan alami ini ya memiliki sifat sebagai imunodulator Ya artinya dia bisa meningkatkan ya imunitas tubuh kita Ya merangsang agar imun kita jadi lebih baik Nah jadi teman-teman ya bisa mengkonsumsi Ya baik dalam bentuk suplemen ya Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Ya agar tidak mudah sakit Yang ketiga anti-radang Suplemen ini bekerja sebagai anti-radang Ya ini dia mengurangi pelepasan zat-zat Yang berperan terhadap proses peradangan Seperti sitokin, anti-stamin, dan zat-zat lainnya Nah jadi ya ini bisa membantu ya Ketika kalian sedang mengalih peradangan Ya selain mengkonsumsi obat dari dokter Misalkan ya ini bisa dibantu dengan suplemen Ataupun ekstrak dari bahan alami ini Yang keempat mengurangi gejala perimenopos Gejala perimenopos yang paling umum Ya ini seperti misalkan kesulitan tidur Ya sulit tidur di malam hari, insomnia Ya jadi kalau tandanya kalian sulit tidur Ya otomatis ya ketika pagi harinya Bisa lemas ya Bisa kurang tenaga, bisa pusing Ya bisa bawaannya mengantuk terus Kemudian konsentrasi bisa terganggu Ya memori juga bisa terganggu Ya akhirnya aktivitas sehari-hari bisa berantakan Nah dengan mengkonsumsi bahan alami ini Ya bisa membantu ya mengurangi masalah insomnia Ya tetapi tidak dalam waktu singkat Ya misalkan mengkonsumsinya 1-2 hari itu gak bisa Ya paling tidak ya sekitar 1 bulan Ya secara rutin Yang kelima, mengontrol kadar gula darah Bahan alami ini ya dia bisa membantu mengontrol kadar gula darah Pada penerita diabetes tipe 2 Tetapi sekali lagi saya ingatkan Jangan gunakan bahan herbal ini Ya sebagai obat tunggal Ya artinya misalkan kalian Dapat obat penurun gula darah dari dokter Gak diminum, malah minum herbalnya saja Gak bisa ya Jadi obat dokter juga harus diminum Ya karena memang efek Bahan herbal Ya ini gak secepat Ataupun gak Se-superpower dari obat medis Jadi hanya membantu ya Jadi bisa sebagai istilahnya tuh Ya daya tambahan ya Dalam pengobatan medis Nah jadi gak apa-apa Yang keenam memperbaiki disfungsi ereksi Ada sebuah penelitian ya Yang mengatakan Ya mengkonsumsi bahan herbal ini Secara rutin Ya ini bisa membantu mengatasi disfungsi ereksi Ya impotensi Ya tapi disini dikonsumsi selama 4 bulan Ya jadi lama ya Intinya Ada manfaatnya Ya untuk masalah kesehatan pria Ya tetapi tidak dalam waktu singkat Bahan herbal ini Adalah bahan alami ya Jadi boleh dikonsumsi Ya tetapi Misalkan kalian membeli suplemen Baca aturan pakainya Pastikan sudah BIPOM Ya kemudian jangan jadikan bahan herbal Sebagai pengobatan utama Tapi kalau ketika kalian Menggunakan bahan herbal Ya sebagai Misalkan pencegahan penyakit Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Ya ini sah-sah saja ya Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa ke video ini 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 sampai jumpa